Intro Longsor di Kelurahan Empang, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat Menimpa 6 rumah 2 orang ditemukan meninggal dunia Dan 4 orang masih dalam proses pencarian Yang diduga masih tertimbun reruntuhan Longsor Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis MGM Adarikan Andre Septianus Yusuf Langsung dari lokasi Longsor Selamat siang Andre Ya Andre bisa Anda ceritakan Seperti apa perkembangan pencarian 4 orang yang diduga masih tertimbun Longsor Di lokasi saat ini Ya Andre untuk saat ini memang Proses pencarian ataupun evakuasi Terhadap 4 korban yang Masih tertimbun reruntuhan Longsor Masih terus dilakukan oleh tim pergabungan Memang sebelumnya tadi pukul 2 siang Turun hujan yang cukup berat Sehingga proses evakuasi pun Harus dihentikan sementara Mengingat keselamatan dan juga Kemungkinan adanya Keselamatan dari tim pergabungan Dan juga kemungkinan adanya Doktor susulan ini harus Juga diantisipasi Namun untuk saat ini Seperti sekitar pukul 3 lalu Proses evakuasi kembali dilanjutkan Dan untuk mengejar juga Sebelum sore nanti Semoga dikatakan bahwa Sekolah DTBD Kota Bogor Seopilo mengatakan bahwa Evakuasi harus cepat dilakukan Dan juga dikejar Namun memang ada beberapa kendala yang disadati oleh tim pergabungan di lapangan Selainnya adanya Kondisi suatu yang tidak cukup berkabat Sehingga adanya Alat berat yang tidak bisa masuk ke lokasi ini Sehingga Tim pergabungan hanya bisa mengandalkan Alat-alat secara manual Seperti jangkuh Open door dan juga Pempa air yang diambil Maksudnya Maksudnya ini adalah Pempa air yang digunakan Di airan sungai citaran Untuk menentokkan Air di sekitar material Longsor yang juga Terdiri dari material berat Seperti beton Sehingga diharapkan untuk Air yang disempatkan ini Bisa sedikit membantu Untuk menguruskan Material-material tanah Dan juga data korban yang Masih disetari Ataupun evakuasi ini Adalah Sebenarnya sepat orang Terdiri dari dua Lansia dan juga dua anak Maksudnya ibu ini Berusia 65 tahun Ibu itu berusia 50 tahun Anak itu berusia 89 Dan juga anak raja Yang berusia 5 tahun Apu Baik, Andre Informasi yang kami dapatkan Bahwa ada dua orang Yang ditemukan meninggal dunia Dua orang yang ditemukan Meninggal dunia ini Di bawah Ke rumah sakit mana Dan kapan rencananya Akan dimakamkan Ya, tapi untuk Besar korban yang meninggal dunia ini Atas nama Bapak Mustafa Berusia 32 tahun Dan juga Anak Salpandi Berusia 2 tahun Namun untuk Data yang kami terima Bahwa Kesemua korban yang telah Ditemukan meninggal dunia Pada semalam ini Telah dimakamkan oleh Pihak keluarga Namun untuk Sebanyak Sebelah korban lainnya Yang juga menjadi Korban terdampak Dari Perintuan langsor ini Berusia diselamatkan Dan telah diselamatkan Dan telah disakuasi Terumah sakit Kapal merah Indonesia Kota Bogor Untuk diberikan Penanganan yang intensif Dan juga Pemberikan Disana juga Ada Posto-posto bantuan lainnya Seperti di SMP Negeri 9 Kota Bogor Dimana Kepala BPBD Kota Bogor Teofilo Mengatakan bahwa Seluruh warga Yang terpisah Ataupun warga lainnya Dari RC-07 RW-4 Yang hari ini Akan segera Dievakuasi Ke SMP Negeri 9 Dimana disana Telah disediakan Dapur umum Dan juga Pelayanan kesehatan lainnya Untuk Mempercepat juga Proses evakuasi Agar Masyarakat Bisa segera Stereo Dari lokasi Sejadian Baik, Andre Total ada berapa Banyak pengungsi Yang dievakuasi Ke SMP 9 Tadi yang Anda katakan Ya Untuk Total Keseluruhan warga Menurut Ketua RC Sesempat Bapak Alex Mengatakan Ada 59 Orang Dari 18 Kaka Yang terdampat Yang ada Maksud kami Yang ada Di RT-07 RW-04 Ini Dimana Sebelas Dantarnya Telah Dievakuasi Yang menjadi Ditar Perbandar Dari Rehubuhan Dan Dua Lainnya Ditebukan Meninggal Dan Masih Ditar Sehingga Sisanya Ini Sekitar 40 Ini Akan Segera Dievakuasi Sesempat Yang lebih Aman Di SMP 59 Tersebut Dimana Memang Setelah Kondisi Kuasanya Turun Hujan Dan Kondisi Tanah Yang Labil Ini Sangat Rawan Berpotensi Adanya Longsor Kusulan Baik Andre Longsor Di Kelurahan Empang Ini Apakah Yang Ada Di RTRWA Berada Saat Ini Yang Paling Parah Atau Juga Ada Wilayah Lain Yang Terdampak Dari Longsor Ini Amlet Sehingga Sementara Kereta Api Tidak Dapat Operasikan Untuk Kerau Selama 3x24 Selama 3x24 Kemudian Apa Yang Dilakukan Dari Pihak PT KAI Mungkin Untuk Membenahi Jalur Rel Kereta Yang Terdampak Itu Andre Ya Untuk Kondisi Ataupun Bagaimana Penanganan Rel Kereta Api Mengingat Melupakan Cawangan Masyarakat Ini Pihak PT KAI Eva Rinsen Mengatakan Bahwa Kereta Api Yang Meluati Jalur Ini Adalah Kereta Api Pangrango Intes Bogor Sukabuni Yang Berada Ataupun Tepatnya Di Jalur CN 2 6 7 Antara Kesim Bogor Palbang Dan Kesim Batu Tulis Untuk Saat Ini Memang PT KAI Tengah Melakukan Pemasangan Turut Apapun Penganggap Di Sisi Relain Yang Kita Ikut Agar Sisi Relain Tidak Kut Amlet Mengingat Memang Menurut Pengasuhan Warga Ini Adalah Double Track Yang Dibangun Dengan Yang Sebelumnya Adalah Pemukiman Warga Sehingga Tanah-tanah Dinyurut Dan Kondisi Tanah Tidak Lebih Nilai Yang Menyebabkan Kemungkinan Terjadinya Ronsor Pada Selasa Kemarin Namun Juga Selain Itu PT KAI Telah Menerapkan Sibijakan Untuk Mengambilkan Biaya Ataupun Ticket Dari Masing-masing Pelanggannya Sebesar 100% Pendantian Biaya Tersebut Baik Artinya Untuk Perjalanan Tau Pangrango Untuk Kesus Hari Masih akan Diinformasikan Selanjutnya Api Oke Baik Andre Terakhir Bisa Meninformasikan Seperti apa Untuk Kondisi Cuaca Saat ini Di sana Dan Apa Imbauan Dari Pihak Terkait Seperti BMKG Ataupun BPBD Bagi Warga Yang ada di sana Masih ada Terabat Ataupun Barang-barang Yang masih Bisa diselamatkan Dari reruntuhan Longsor ini Namun Sementara Untuk Cuaca Memang Dari Yang tadi Kukup Pendung Dan Saat ini Meskipun Proses evakuasi Kembali Dilakukan Tapi Cuaca Ini Masih Sedikit Pendung Bisa Kami Gambarkan Dan Ini Sudah Pukul 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 Akan Pukul BPD Kota Bulu Juga Menyampirkan Jadi Proses evakuasi Akan Terus Diupayakan Sesifat Mungkin Mengenai Kondisi Dan Juga Tempat Yang Masih Dikatakan Sukup berbahaya Bagi para Timsar Juga Terima kasih Jurnalis MGN Andresa Pian Yusuf Atas Informasi Laporan Anda Langsung Dari Lokasi Ongsor Di Bogor Jawa Barat Selamat Kembali Bertugas Dan Tetap Hati-hati